Namun justru serangan Chuyun itu dihentikan oleh Nonamoli Yang adalah Martial Emperor Sutraungo Yozai yang melihat itu di dalam ruang dimensi Chuyun Ia mengatakan bahwa Nonamoli itu adalah seorang gadis kecil dari keluarga miskin Bagaimana mungkin bisa menjatuhkan bos Chuyun hanya dengan satu pedang Ia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Nonamoli itu Mengapa juga melindungi Sima Feifan Sementara Chuyun berkata mengapa Nonamoli diizinkan melakukan apapun yang ingin Nonamoli inginkan Dan tidak ada yang boleh melawan Direspon oleh Nonamoli ia tidak peduli dengan hal lain Tapi ia memperingati bahwa Sima Feifan ini tidak boleh dihabisi Saat itu Chuyun mengakui bahwa Nonamoli memanglah kuat Tapi seharusnya tidak melindungi orang yang ingin ia habisi Nonamoli pun mengatakan agar Chuyun jangan terlalu percaya diri Karena saat ia tidak terkalahkan di dunia Nenek moyang Chuyun bahkan masih belum dilahirkan Terlihat Sima Feifan terkejut Ia pun bergumam Bahwa sebenarnya Chuyun ini kekuatannya setara dengan Martial Emperor Sutra Ungu Sedangkan dirinya saja lemah seperti ini Bahkan jika Nagung Junji melahap api penciptaan Ia juga bukan tandingan dari Chuyun Lord Chuyun gitu bos Senggal dam Di sisi lain Yozai memberitahu Chuyun Agar lupakan saja Ia sudah menjadi suami istri dengan Nonamoli dalam sehari Itu sudah seperti 100 hari penuh kasih Dan ia pun nampaknya mengurungkan niatnya Agar Chuyun membalaskan dendamnya kepada Sima Feifan Dikarenakan itu semua demi Nonamoli Dan ini juga merupakan akhir dari hubungan mereka Chuyun yang mendengar itu dari Yozai menyampaikan kepada Nonamoli Dikarenakan Yozai bersikeras melindungi Nonamoli Maka ini adalah akhir dari hubungan cinta mereka Sedangkan Nonamoli yang mendengar itu menjadi bingung Mengapa Chuyun membicarakan tentang hubungan cinta? Apakah itu karena ia membantu Chuyun memilih harta karur Pembangunan fondasi kultifasi Dikatakan oleh Nonamoli Antara dirinya dan Chuyun Tidak ada cinta sama sekali Ia hanya sedikit menggodalot Chuyun Dan menegaskan ia tidak pernah mencintai Chuyun Yozai yang mendengar hal tersebut Di dalam dimensi ia pun menjadi kecewa Dikarenakan sebenarnya Nonamoli tidak pernah mencintai dirinya Ia pun menyebutkan kekurangannya Seperti bertubuh pendek dan juga dari keluarga miskin Sedangkan Sima Feifan itu tampan jenius berbakat Hanya pria seperti Sima Feifan yang layak bersama Nonamoli Yozai meminta kepada bos Chuyun agar bawa ia pergi dari sini Akan tetapi Chuyun akan membuat Yozai sadar Bahwa tidak ada hubungan diantara Nonamoli dan juga Yozai Lalu kemudian Chuyun pun melancarkan serangan pedangnya Kepada Nonamoli dan Sima Feifan Namun Nonamoli berhasil melindungi diri dengan taming kekuatan Ditegaskan oleh Chuyun Dikarenakan ini demi Yozai Ia pun akan melepaskan Nonamoli dan juga Sima Feifan Namun di lain waktu nanti Chuyun memperingati Jika Sima Feifan berani macam-macam dengan Chuyun lagi Bahkan jika dilindungi oleh Nonamoli Ia juga akan menghabisi Sima Feifan Lalu Chuyun merobek ruang dengan kekuatan pedang lubang hitamnya Dan akan pergi dari sana Sima Feifan yang melihat hal itu Ia pun sangat terkejut Karena Chuyun sebenarnya bisa merobek ruang di kurungan ruang ini Ditegaskan oleh Chuyun Di depan pedang lubang hitamnya Formasi besar apapun tidak ada gunanya Tidak lama penjara pun akan runtuh Nonamoli pun menyuruh agar Sima Feifan dan yang lainnya Segera keluar dari penjara bawah tanah ini Para prajurit juga mengatakan Bahwa penjara bawah tanah ini terbuat dari berlian Bagaimana bisa runtuh dengan begitu mudahnya Yang pada akhirnya para prajurit itu pun tertimbun oleh runtuhan yang menimpa mereka Sedangkan Nonamoli dan Sima berhasil keluar dari penjara bawah tanah Sima Feifan pun mengatakan bahwa Satu pedang Chuyun bisa menghancurkan penjara bawah tanah Ia pun baru mengetahui tentang kekuatan Chuyun yang seperti ini Ditambah lagi kata Nonamoli Jika barusan Chuyun bertarung dengan sekuat tenaga Maka semua orang di penjara bawah tanah akan meninggoy Sementara itu kembali kepada Yozai dan Chuyun Terlihat Yozai disana diobati oleh Nonayeling Dikatakan oleh Chuyun dengan cahaya roh pohon hijau milik Nonayeling Seharusnya dapat meregenerasi anggota tubuh Tapi mengapa Nonayeling tidak bisa meringankan cedera pada Yozai Dijelaskan oleh Nonayeling bahwa tanah kotor dari alam nether Sima Feifan dapat mengotori jiwa dan mencemari jiwa seseorang Roh-roh yang telah mati jiwa mereka akan kembali ke alam nether Dan tidak akan pernah beringkarnasi Mendengar hal itu Yozai pun mengatakan itu terlalu menakutkan Meski begitu kata Nonayeling dapat menggunakan energi yang Yang paling murni untuk mengusir kekuatan tanah kotor tersebut Yang dengan api nirvana Namun kata Yozai saat ini hanyalah keisah surgawi reinkarnasi Yang memiliki api nirvana Dan Yozai sepertinya pasrah jika ia meninggoy seperti ini Dijelaskan oleh Nonayeling bahwa api nirvana dapat membersihkan Semua kekuatan tanah kotor Tapi kekuatan sumber akan sangat rusak dan hampir tidak dapat dipulihkan Chuyun tidak masalah dengan hal itu dan ia pun nampaknya akan mengobati Yozai Akan tetapi Yozai bilang ia hanya berasal dari keluarga miskin Bakatnya juga buruk Semua orang juga telah meremehkannya Ia pun bertanya-tanya mengapa Chuyun selalu membantu dirinya Chuyun pun mengatakan apakah Yozai ingat ketika mereka pertama kali bertemu Ketika itu Yozai pun berkata bahwa ia adalah orang dari tim Jiuyao Api nirvana juga muncul untuk membersihkan tanah kotor Kata Chuyun bloodline pionis ini ternyata dapat dengan mudah menghilangkan kekuatan tanah kotor Hingga akhirnya Chuyun pun melihat ini adalah kekuatan tanah kotor yang luar biasa Tubuhnya yang sekuat martial emperor tetapi dapat dengan mudah terkikis Ditambah lagi kekuatan yin tanah kotor ini setelah dibakar oleh api nirvana Sebenarnya mengekstra kekuatan kebangkitan Tanah dunia manusia tempat segala sesuatu yang tumbuh Tanah kotor adalah tanah dari alam nether Setelah kekuatan yin dimurnikan Hanya kekuatan kebangkitan yang tersisa Saat mencukupi untuk memurnikan kekuatan yin Tanah kotor itu akan menjadikan api nirvana Berevolusi menjadi api suci nirvana Sementara itu Yozai bergumam Bahwa sepanjang hidupnya bahkan orang tua kandungnya Juga tidak pernah sebaik ini kepada dirinya Bloodline Pionix yang dimiliki oleh Boss Chuyun Pasti akan membuat Chuyun menjadi seorang Supreme Emperor Namun jika terus begini Chuyun akan kehabisan bloodline-nya Yanni ketika mengobati dirinya Yozai mengatakan Untuk menyelamatkannya Chuyun mengorbankan bloodline-nya sendiri Apakah itulah yang bagi dirinya Tapi kata Chuyun Yozai adalah adiknya Ia tidak mungkin membiarkan Yozai meninggoy Tanpa penyelamatan Apalagi semua yang Yozai derita Ialah yang telah menyebabkannya Bagaimana bisa Ia membiarkan Yozai menanggungnya sendirian Lalu kemudian Chuyun pun membuat Yozai Tertutupi oleh aura merah dari bloodline-nya Yozai pun terperangkap di aura merah tersebut Dan seperti akan menetas Dan ternyata setelah menetas Yozai berpenampilan berbeda dari sebelumnya Dan ia pun menjadi lebih tampan Dan sudah tampan seperti mimin Seperti admin maksudnya Namun setelah itu Justru Chuyun menjadi pingsan Dikarenakan sekuat tenaga untuk mengobati Yozai Sampai Yozai sudah berpenampilan berbeda seperti ini Yozai pun mengatakan ia sudah terbiasa Menjadi pecundang Tapi tidak dengan bos Chuyun Dikarenakan bos Chuyun akan selalu Menjadi burung pionis di langit Dan melonjak di atas sembilan langit Untuk menyaksikan semua makhluk Terlihat Yozai pun melakukan sesuatu Dan memadatkan untuk dirinya Ia pun mencoba untuk mengobati Chuyun Dengan menyalurkan kekuatan jarinya kepada Chuyun Hingga akhirnya Chuyun pun terbangun Namun setelah terbangun Chuyun malah kesakitan oleh kekuatan itu Karena ternyata Itu adalah api surgawi ungo Dan Chuyun pun mengetahui Bahwa Yozai telah mendapatkan Esensi Yin dari Martial Emperor Sutra Ungo Yozai tidak dapat memanfaatkan kekuatan Yin Dan sekarang kekuatan itu Telah dimasukkan ke dalam pedang roh milik Chuyun Itu berarti ia bisa meminjam kekuatan 7 bintang Untuk meningkatkan serangannya Ini juga dapat mengaktifkan amarah 7 bintang Untuk mengikis jiwa Terlebih lagi karena penggunaan darah pionis terlalu besar Dan tidak mungkin untuk bergenerasi dengan api nirvana Tapi sekarang Chuyun bisa memanfaatkan kekuatan 7 bintang Dan mengubahnya menjadi darah pionis Dan ini merupakan berkah yang tersembunyi Ucap Chuyun Kembali kepada Yozai yang berkata Bos Chuyun menggunakan bloodline-nya sendiri Untuk menukar hidup Yozai yang rendah ini Itu benar-benar tidak sepadan Chuyun yang mendengar itu bangun Ia pun mengatakan Ini adalah keputusannya Chuyun pun memberikan sebuah buku Yang itu adalah teknik tubuh yang sangat rahasia Ini dipadukan dengan bloodline pionis yang ada dalam tubuh Yozai Karena pasti sebanding dengan teknik Supreme Emperor Sedangkan Yozai pun berlutut dan bersumpah Ia pasti akan menjadi seorang master sejati Dan akan mengorbankan kepalanya Untuk menumpahkan darah Dan menghancurkan segala medan Untuk kakaknya Bos Chuyun Oke guys itu adalah lanjutan Alur cerita dong hua Spirit Soul Suverite Part ke 156 nya Di season 4 kali ini Untuk bagian selanjutnya Seperti biasa akan di update Setelah episode barunya sudah muncul Terima kasih buat kalian yang menonton Seperti ini Dan selalu men-support channel admin Sehat-sehat buat kalian semua Dan jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya Loncengnya juga dipencet oke Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Till next time And bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton